Kedatangan tiga jenazah satu keluarga korban keracunan asap jenset di Bogor disambut tangis keluarga di Desa Purwajaya Ciamis, Rabu Siang. Pihak keluarga berharap musibah ini menjadi pelajaran dan perbaikan pelayanan PLN di wilayah Bogor. Kedatangan tiga mobil jenazah di Kampung Pancalan, Desa Purwajaya Ciamis disambut isak tangis orang tua dan keluarga besar Sariun. Ibu korban, Sartiah, menangis istris mengetahui anak, menantu dan cucunya pulang dalam keadaan tak bernyawa. Sementara Silam, ayah Sariun jatuh pingsan saat ketiga jenazah anggota keluarganya dibawa ke dalam rumah. Silam tidak menyangka anggota keluarganya meninggal tragis di rumah kontrakannya di Kelapa Nunggal Bogor. Menurutnya, genset itu baru dibeli anaknya untuk keperluan usaha es yang baru berjalan sebulan. Seringnya pemadaman listrik di daerah perumahan anaknya membuat Sariun berinisiatif membeli genset untuk menunjang usaha istrinya. Sariun dikenal sosok yang baik dan sayang keluarga. Pihak keluarga menerima dengan ikhlas musibah yang menimpa anak bersama keluarga kecilnya. Ada yang ngomong itu, dulu ada yang mati di mobil itu kerana ngepir, ngepir terus berarti mobilnya, ngepir di sana tertutup kacanya. Menurut kerabat, Sariun dikenal memahami kelistrikan karena bekerja di proyek pendingin udara. Diduga peristiwa ini merupakan kelalaian karena sebelumnya sang ayah sempat mengingatkan anaknya untuk menyimpan genset di luar. Namun belakangan diketahui genset maut yang menyebabkan anak dan keluarganya tewas ditemukan di dalam rumah. Keluarga berharap musibah ini menjadi pelajaran dan perbaikan bagi pelayanan PLN di wilayah Bogor. Waktu malam Senin juga katanya udah telepon-telepon sama bapaknya di sini bahwa dia habis beli genset baru karena sering mati lampu di sana gitu. Dia bilang katanya di luar, tapi kenapa mesti setelah awadah saat berbicara dengan orang tuan ngelepon pada malam Senin, katanya di luar tapi kenapa mesti dibawa ke dalam takut ada yang ngambil mungkin gitu. Sariun beserta istrinya Rizka dan anaknya Rabil yang berumur 4 tahun tewas akibat keracunan asap genset di rumah kontrakannya di Kelapa Nunggal Bogor. Ketiga korban ditemukan tidak bernyawa pada hari Selasa kemarin. Diduga ketiganya telah meninggal sejak minggu malam saat korban menyalakan genset karena listrik padam. Ketiga jenazah dikebumikan di tempat pemakaman umum Cilisung Desa Purwajaya, Rabu Siang. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.